. Truk Tronton pengangkut peti kemas, terlibat tabrakan beruntun dengan dua minibus serta dua sepeda motor, pada Minggu, 22 Mei 2022, sekitar pukul 13.40 waktu setempat. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Simpang 4 Peusangan, Lampu Merah Kawasan Desa Ke Ude Matang Gelumpang 2, Peusangan Birewen. Akibat tabrakan beruntun di Lampu Merah tersebut, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka. Informasi yang diperoleh Serambinius menyebutkan, korban yang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Scoopy, Bernopol BL4823DAZ, atas nama Uliasari, 22 tahun, seorang mahasiswa. Sedangkan korban luka ringan atas nama Maya Mutiasari, 22 tahun, penumpang Honda Scoopy, Bernopol BL4823DAZ. Kapol Resbirewen, AKBP Miki Hardy Wirapraja melalui kasat lantas, AKP Andrew Agrivina Primaputra kepada Serambinius mengatakan, kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun yaitu truk Tronton, Bernopol BK6836EW, dikemudikan Supriyono, 60 tahun. Kemudian sepeda motor jenis Honda Scoopy, Bernopol BL4823DAZ, yang dikendarai Uliasari, 22 tahun, seorang mahasiswa bersama penumpang bernama Maya Multiasari, 22 tahun, seorang pelajar. Berikutnya, satu unit mobil minibus Toyota Avanza, Bernopol H9308ZP, dikemudikan Asmuniha Jafar, 56 tahun. Kemudian Honda Brio, Bernopol BK1358SQ, yang dikemudikan Fawzan Anwar, 33 tahun. Terakhir, satu sepeda motor Yamaha NMAX, Bernopol BL6372ZAW, dikendarai Ramazani Akbar, 18 tahun. Menyangkut kronologis kejadian, kasat lantas AKP Andrew Agrivina Prima Putra mengatakan, kejadian tabrakan beruntun tersebut bermula, saat truk Tronton datang dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setiba di kawasan ke Ude Matang Gelumpang, dua peusangan, informasinya rem truk tersebut tidak berfungsi atau blong. Sehingga saat akan mendekati lampu merah, truk tersebut langsung menghantam kendaraan yang berhenti di depannya. Truk pengangkut peti kemas itu pertama kali menabrak sepeda motor Honda Scoopy, Bernopol BL4823DAZ. Setelah itu bertabrakan lagi dengan Toyota Avanza, Honda Brio, dan terakhir sepeda motor Yamaha NMAX. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!